Seiring berjalannya malam, penusuran tim on the spot pun semakin dipenuhi dengan tanda tanya. Kondisi pembangunan rusun sebagian dikatakan sudah nyaris selesai. Faktor keuangan diduga-duga menjadi alasan pembangunan yang tak bisa dilanjutkan. Namun sebenarnya, tak ada yang mengetahui pasti alasan dibalik mangkraknya pembangunan rusun ini. Saat melakukan penusuran menuju ke lantai tiga, Om Hao menangkap sebuah residual energi pada satu titik dengan bau dupa yang menyeruak di lantai tersebut. Residual energi tersebut memperlihatkan keuangan bisa jadi bukanlah satu-satunya faktor dibalik mangkraknya rusun ini. Jadi ada beberapa orang yang tidak suka ketika ini itu dibangun. Oh gitu. Terus kalau misalnya nggak suka maksudnya dikirim-kirim hal-hal tertentu kah yang tak kasar mata juga atau seperti apa-apa? Iya, tapi unik. Jadi yang saya lihat itu di tempat berdiri kita itu ada ini, tanah kuburan yang ditabur di sini. Hah? Gimana, Om Hao? Jadi cara menaburkannya tidak terus langsung gini, bukan ya? Oh, bukan? Pelan-pelan gini misalnya contohnya. Gimana? Dipraktekin ya? Iya. Kita reka adegan ya, pemirsa. Jadi saya yang bawa ya misalkan. Saya di sini nggak apa-apa ya? Sudah ada di saku, tanah itu. Kemudian kan gini. Jalannya gini aja. Gini, sambil jalan. Langsung disebar gitu ya ke tanah-tanah? Iya, dikit aja iya. Tanahnya itu yang saya lihat memang diambil dari tanah kuburan orang yang meninggalnya tidak wajar pertama. Itu wajib ya? Iya, mencari yang tidak wajar di sini kecelakaan atau, maaf ya, melakukan bundir. Nah, dari kejadian-kejadian itu, entitas-entitas energinya itu kan masih ada di situ tuh, meresap gitu ya. Juga di, seperti di jampi-jampi ataupun ada mantra-mantra atau sara-sara khusus, di mana tanah itu kan ditaruh di seperti nampan, kemudian seperti di putar-putar di atas dupa. Ataupun asap kemenyan, gitu. Nah, yang satu hal yang membuat sesuatu itu menjadi berbahaya, pertama, tempat ini menjadi sepi, dingin, sesepi kuburan, pertama. Karena perlu diketahui, rusun ini kan belum sempat dihuni. Tapi sudah terbengkalai seperti ini ya? Iya. Yang kedua, waktu survei nih, jujur ya, ataupun tadi kita mencoba lokasi, itu memang sering merasa seperti tersandung. Aku dua kali kan tadi jatuh, Om Hao? Iya. Nah, itu memang sengaja ya dibuat seperti itu? Iya, jadi ada entitas yang menyerupai Kendi Ghost, itu biasanya kan berdiri tuh vertikal, ini dia horizontal. Jadi kayak nyandung, kayak kita, misal di sini ada kayu, ataupun di sini ada guling ya, itu kita kesandung. Sehingga sewaktu pengerjaan ini dulu pun, ada beberapa orang itu mengalami seperti kecelakaan kecil di sekitar sini.